Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman semua kembali bersama saya Sunarwan kali ini kita akan berdiskusi sedikit tentang mayob dan abss jadi semenjak 2018 mayob Asia Tenggara sudah berubah menjadi abss kalau kita searching di sini di Google saya coba searching kata ini keywordnya ini keluar disini seperti ini ya ini mayob mayob Australia Oh sorry mayob Malaysia ini yang web Australia kalau di Wikipedia kita ketika bersama web adalah perusahaan yang berasal dari Australia ini sejarahnya tahun 91 didikan di Australia kemudian dia punya cabang di berbagai negara termasuk di Asia Tenggara nah eh semenjak 2011 1 Januari mayob Asia Tenggara ini sama Asia Tenggara sudah berubah menjadi abss jadi kalau kita klik ininya eh mayobnya ini ini menjadi seperti ini saya lihat Hai ingin seperti ini ya mayob abss menjadi eh perubahan daripada mayob Hai kemudian kalau keterangan di salah satu materi mayob yaitu ptnet 20plus.id saya cek di blognya ini adalah perubahannya eh mulai tanggal 1 Januari mayob South Asia telah berganti nama menjadi abss Asian business software solution semua produk mayob South Asia sebelumnya masih tetap akan disupport oleh abss hingga jangka waktu yang belum ditentukan sehingga ini eh menjadi perubahan yang perlu kita cermati bersama ya kan nah kemudian ternyata persatu jenari 2019 abss yang tadinya men-support mayob sudah menghentikan supportnya kepada software accounting 24 dan Mayo Premier 19 kebawah sehingga eh bagi para pengguna mayob accounting sepertinya perlu apa namanya perlu memperpanjang anlayanan on report ya kan ke sini ke abss Malaysia ya kan eh jadi sudah tidak lagi menjual mayob accounting bahwa di sini lebih masih mayob net ya MB Malaysia sudah berubah menjadi apa konten ini produknya abss yang mungkin bisa kita pelajari yang tadinya adalah juga dengan mayob jadi teman-teman yang suka belajar mayob accounting atau mayob primer nah ini adalah info yang perlu kita cermati bersama karena sudah tidak disupport oleh abss atau program mayob di Asia Tenggara ini tadinya yang sudah berubah menjadi abss maka perlu kita cari bersama jadi nanti silakan kita bisa juga belajar juga tentang abss secara konten saya lihat hampir sama abss dengan mayob sehingga nanti pada pertemuan tutorial berikutnya insya Allah kita akan coba membahas setup database abss ya kan abss di Windows di komputer kita jangan lupa terus dukung kami eh demikian terima kasih untuk ulasan dengan berkaitan dengan abss semoga bermanfaat dan terus dukung channel kami dengan subscribe dan like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh